Masa sih menghina? NO itu ibarat bis umum. Sotirnya mabuk. Masa sih menghina? Itu kan kritik. Dan saya NO, berarti kan sayang. Kecuali saya bukan NO. Berarti kalau orang NO mengkritik NO, berarti sayang. Saya ini NO yang kecewa istilahnya dengan Ormas yang sekarang ini, kurang lebihnya begitu. Kalau NO yang dulu itu kan nggak pernah nyakiti agama lain. Karena saya merasa benar, jadi jangan harap terus saya jerah. Kalau saya salah, ini sudah menyangkut keyakinan kalau ngomong jerah ini ya. Banyak orang yang lebih sadis, lebih keras, lebih tajam, meneritiknya daripada saya. Banyak. Ini nanti. Jadi ini, tanggulkan ini. Goselur, sudi aja. Oh, ralo haole. Ngapau ngelenggak metu songko NO kok. Emangnya lu siapa pun. belum pernah masuk kok keluar. Saya menyatakan keluar dari NO. Eh, please deh. Situ belum masuk. Kalau yang mengatakan saya, wajar. Saya punya KTA. Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama. Bahkan KTA saya yang ngasih langsung Sekjen PBNU. Kelompok organisasi yang melaporkan Abi, itu juga sampai melakukan tasyakuran. Sampai sudah melakukan kayak kemenangan hakiki gitu. Siapa lagi kalau bukan Suki Nur, Ustadz Abal-Abal, Ustadz Kaleng-Kaleng, ya kenapa Nyi bilang dia sekali lagi. Karena kita tidak pernah tahu dia belajar agama sama siapa, di mana pesantrennya, siapa kiainya. Saya juga enggak paham. Saya dulu juga enggak pernah ada apa-apa. Sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah di kawal banser. Ya kan, saya ada mayim sama NO. Enggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Bagi NO itu kan sudah biasa dari dulu. Enggak ada yang aneh. Makanya udah deh, NO ini sabar. Karena Mbak Hasim waktu istiqoroh, sebelum pendirian al-totil ulama, ayat yang keluar adalah, Yuriduna ayyothu'unurallahu biafwaim wa yaaballah illa ayyothi manurohu walau parihal kafirun. Akan ada masanya orang memadamkan cahayanya Allah, dan dibiarkan sama Allah, dan mulut-mulut mereka. Kenapa Allah mau menyempurnakan cahayanya? Dan NO diletakkan di ila ayyothi manurohu walau parihal kafirun. Kalau penilianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Memang secara di Al-Quran Mubahala itu harus dua orang. Ya boleh, melalui video ini kalau ada yang mau dua orang, ayo siapa? Ayo ketemu Mubahala. Jangan yang cebong, jangan. Yang menteri ke atas, ayo. Siapa yang salah, dia dilaknat sama Allah. Rezim dan teman-temannya itu lupa bahwa ada Allah. Begini sudah di jamannya rezim. Rezim ini seperti ini, yang betul-betul membela kebenaran, betul-betul di jalan yang hap, di penjara. Gus Nur diruga mencemarkan nama Black NU gitu. Saya sekarang ingin bertanya dan menegaskan, pencemaran nama Black NU-nya tuh dimananya gitu loh. Semestinya beliau diklarifikasi dulu lebih awal. Jadi jangan dulu ditangkap. Kami akan melakukan langkah pra-peradilan yang pertama. Yang kedua kami akan melaporkan kepada Komnas HAM. Maksudnya begini, di tengah-tengah kita sibuk untuk urusan kemanusiaan, ada pihak lain yang sibuk mau nangkap saya, mau menjarakan saya. Penyidiknya, Jaksanya, atau Hakimnya, atau siapapun yang membuat saya masuk di situ, itu kan diaudit sama alam. Kesehatannya, rekeningnya, kebarokahan rezidinya, keselamatan anaknya. Ada kira-kira pernah lihat nggak Hakim ngetuk palu, saudara dihukum mati, tok tok tok, besok mati duluan Hakimnya. Pernah kan seperti itu? Saudara dihukum dua tahun, tok tok tok, besok setruk tangannya Hakimnya tuh. Tinudu-nudu orang anti Pancasila, anti NKRI, berhenti. Lebih baik buka matamu, melek matamu, lihat kebobrokan di dalam banser itu, di dalam ansur itu, di dalam NU itu, lihat. Bobrok. Ustadz kau ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak masalah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondikturnya teler gitu. Keneknya ugal-ugalan, sopirnya ugal-ugalan, keneknya juga begitu. Dan penumpangnya itu kurang hajar semua. Penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem di situ. PKI numplek di situ. Pak Jokowi mana, Pak Jokowi? Pak Jokowi? Sudah, sudah. Ya, turun, pasti turun. Pasti turun. Kalau saya jadi polisinya, malu saya. Kalau saya jadi polisinya, kalau saya jadi polisinya, tak buka seragam. Mundur dari polisi saya. Kalau ada orang non-muslim, orang kafir, menghina agama, menghina Allah, potong. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Aduh Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Aku menunggu besok di seluruh wilayah Indonesia. Padahal dia minum. Minoritas. Dia mulai. Tahu pertama, kafir. Kedua, komlok. Kitab Bible Kristen itu. Bohong? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Kanan di salib itu ada jin kafir. 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 Haleluya. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak. Tidak. Karena sesama setan, kita orang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tiap beri kemanusiaan. Tapi saya ditanya dulu kan. Kamu nyesel nggak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita kebuk. Buku tak tendang. Udah jelas itu. Dan gue tanyakan lagi. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya. Saya untung 4.500 dolar US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berlaku latihan. Setelah menonton video ini. Ayo bergabung dengan eToro hari ini. Gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi. Untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus 100.000 dolar di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu. Kalian akan dapat kelas trading online gratis. Senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Hai semua dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family. Karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen. Saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian. Untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Masa sih menghina? NU itu ibarat bis umum. Supirnya mabuk. Masa sih menghina? Itu kan kritik. Dan saya NU. Berarti kan sayang. Kecuali saya bukan NU. Kecuali saya FPI misalkan. Bolehlah ada tendensi bikin permusuhan. Masa NU kok. Maka secara alam bawah sadar pasti itu dimiliki perbaikan. Dan bukan saya saja. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena bukan saya saja. Boleh saya sebut nama. Gus Aam. Catet. Gak apa-apa. Saya gak usah disensor. Gus Aam. Sudah saya wawancarai di Munja Channel. Cucu pendiri NU. Gimana Gus? Menurut sampean. Waduh sakit NU sekarang nih Gus. Banyak AD ART yang dilanggar sama NU sekarang. Karena saya merasa benar. Jadi jangan harap terus saya jerah. Enggak. Kecuali saya salah. Ini sudah menyangkut piyakinan kalau ngomong jerah ini ya. Saya ulang. Banyak orang yang lebih sadis. Lebih keras. Lebih tajam. Ngeridiknya daripada saya. Banyak. Pondok-pondok resmi. NU. Cucu-cucu NU. Semua sudah ngeridik. Bukan hanya saya. Silahkan. Itu dikembangkan. Nanti tahu itu orang-orang nanti ini tuh. Kalau NU yang dulu itu kan gak pernah menyakiti agama lain. Apalagi menyakiti agama sendiri. NU yang dulu. Ya akrab lah dengan penguasa. Tapi dia terlalu aktif. Tidak sampai keluar masuk istana. Tidak sampai nyebur jadi penguasa. Itu kan NU yang dulu khitoh. Ulama NU dulu berbibawa. Jadi pejabat yang datang ke ulama NU untuk minta nasihat. Sekarang kan ulama NU yang datang ke pejabat. Mencalonkan diri jadi pejabat. Mata itu sudah sering saya ucapkan. Bukan sekali dua kali. Poin pertama. Poin kedua. Saya ini keluarga, kakek, nenek, semua leluhur NU. Ya jadi saya bukan HTI, bukan Syiah, bukan Muhammadiyah. Bukan. Saya itu NU. Mbah-mbah saya NU. Saya Darah Madura. Berarti kalau orang NU mengkritik NU berarti sayang. Mungkinlah menjatuhkan. Benci apalagi. Tidak. Karena sayang. Yang ngomong seperti saya bukan saya saja. Banyak. Dengan pikiran yang jernih. Dengan pikiran yang netral. Justru disitu saya menunjukkan darah ke NU-an saya yang masih khitoh. Masih suci. Saya ini NU yang kecewa istilahnya. Dengan Ormas yang sekarang ini. Kurang lebihnya begitu. Yang mengkritik seperti saya ini. Banyak. Ada yang lewat buku. Ada yang lewat ceramah-ceramah. Ya jadi supaya nggak bias. Saya sebut aja satu nama. Dan ini nama sudah sangat berpengaruh di Jawa Timur. Sebut saja Habib Taufik misalkan. Beliau juga ngomong. NU ini supirnya mabuk. Makanya saya turun aja. Nanti kalau sudah ganti supir. Saya naik lagi. Jadi ini hanya persoalan sepilih internal. Dan NU itu dari dulu sudah biasa dikritik. Sudah biasa. Dibenahi. Dibangun. Sudah biasa. Dan saya pertanggung jawabkan. Itu hujah saya. Itu dunia akhirat. Saya diragukan Pancasila saya. Bawa kesini NU-NU itu yang ngaku NU yang ngaku Pancasila. Aduh dengan saya. Saya nggak akan tidur selama ada tetanggaku yang kelaparan. Saya nggak akan tidur selama ada tetanggaku yang masih terjebak hutang riba. Dan itu sudah saya buktikan. Tiap tahun saya punya program kirim beratur status tangki air ke tempat-tempat yang kekeringan air di Wonogiri sana. Lima kecamatan. Saya kirim air. Saya borkan air. Gitu kan. Di seluruh Nusantara. Setiap Jumat saya selalu infak 100 orang minimal itu beras. Di seluruh Indonesia. Ya kan. Sudah banyak rumah fakir miskin yang saya bangun. Masjid 96 di seluruh Indonesia sudah saya bangun. Itu artinya Pancasila. Sekuler. Kan saya bilang sekuler. Liberal PKI. Itu kan bukan orang. Itu kan paham. Ya kan. Kan sudah kelihatan di depan mata sekarang. Gelagatnya. Sikapnya. Cara beragamanya. Bubar-bubarkan pengajian. Saya berapa kali pengajian saya dibubarkan. Felixio dibubarkan. Ustadz Abdul Soma dibubarkan. Apa kalau nggak PKI. Faham. Itu yang saya maksud. Dulu nggak ada Banser bubarkan pengajian. Nggak ada Pak. Baru ada di sekarang ini. Berapa kali pengajian saya dibubarkan. Iya. Faham komunis kan nggak suka dengan pengajian. Dengan agama kan nggak suka. Sekuler. Udah jadi satu rumpun itu. Ustadz Abdul Soma dibubarkan. Saya pikir okelah saya dibubarkan. Mungkin ilmu agama saya kurang. Ternyata Ustadz Abdul Soma juga dibubarkan. Oleh Banser. Ya kan. Felixio dibubarkan di Bangil. Di Pasuruan. Saya di Sulu. Sama lagi banyak-banyaknya itu dibubarkan. Di mana saja saya ditolak. Di Surabaya kemarin ditolak. Di mana saya ngaji ditolak. Bahkan kemarin saya bangun pesantren ditolak juga. Apa kalau nggak PKI. Jadi serba salah kalau di momentum yang ini. Sama dengan ada orang nanya. PKI-nya mana. Misalkan banyak orang nanya segitu. Tapi begitu ditunjukkan kan memang nggak kelihatan. PKI-nya nggak kelihatan. Tapi kan bisa dirasakan. Contoh. Aku bangga jadi anak PKI. Kan ada penulisnya itu. Jadi anggota Dewan. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya jadi kamuflase. Kita ini serba salah. Nah jadi nggak aneh kalau yang namanya. Keluar masuk istana dan sudah kelihatan di depan mata lah. Ulama begitu wibawanya. Begitu diundang ke istana. Keluarnya. Berubah statementnya. Itu kan. Kalau salah saya. Kalau saya kembangkan. Masuk istana gagah berwibawa. Ya anggaplah ulama begitu keluar. Jalannya sudah langsung berubah. Mungkin kekenyangan mungkin dikasih makan di sana. Ya asumsi tapi saya pertanggung jawabkan itu. Insya Allah ya. Di dalam hukum agama itu saya punya keyakinan seperti itu. Dan sudah bukan hal yang aneh mbak. Di mana-mana kalau sudah masuk ke ranah politik. Money politik itu wajib hukumnya. Wali kota aja kalau rekom dari partai aja. Kalau enggak semiliar minimal. Itu baru wali kota. Saya pernah membaca proposalnya itu. Dana rekom 2 miliar. Dana media sekian miliar. Saksi sekian miliar. Serangan fajar. Ada semua. Itu baru wali kota. Cuman kan lebih berwibawa itu. Kia itu. Sudahlah jadi penasehat presiden aja lah. Jadi penasehat pemerintah aja lah. Biarkan pemerintah yang berguru minta fatwa ke ulama. Saya ulama ini. Datang ke sini pemerintah itu. Minta fatwa apa? Pak presiden. Eh. Pak ulama. Saya presiden nih. Saya mau naikkan BBM. Saya mau bikin kebijakan. Ini. Gimana menurut Pak ulama. Dari sisi agama. Kan harusnya gitu. Nah ulamanya ngasih fatwa. Haram. Halal. Ini boleh. Ini boleh. Ini enggak boleh. Harusnya begitu. Itu lebih baik. Lebih karoma. Gak usah jadi penguasa. Disitu saya lanjut ya. Apalagi saya marah. Kia Maruf Amin itu kan. Sangat saya hormati itu. Beliau KNO. Tapi kan coba di rezim ini. Beliau direndahkan serendah-rendahnya. Contoh. Di panggung dangdut. Di panggung kampanye. Beliau tepuk tangan. Disitu ada artis dangdut goyang-goyang. Beliau dengan atribut ulama'nya. Dengan surbanya. Loh. Saya ini NO. Tidak terima. Ulama'ku kok ditempatkan. Bukan pada tempatnya. Kalau memang kampanye dangdutnya. Gak usahlah ulama'nya dibawa-bawa. Ada kan dulu. Sampai tepuk tangan di depan artis yang goyang-goyang. Ya kan. Terus kemudian berfatwa. BPJS halal. Haram jadi halal. Itu kan. Itulah sudah gak netral. Kalau sudah menyatu dengan penguasa. Selama jadi ulama' diwawancarai. Pak ulama' BPJS itu hukumnya apa? Haram. Jelas itu videonya ada. Sekarang begitu jadi pejabat. Gimana hukumnya BPJS? Halal. Terjadi pemerotakan-pemerotakan dalam diri saya itu. Dan banyak lagi. Apapun saya. NU kembali ke Khitoh. Bukan saya saja. Banyak warga Nahdin yang mengharapkan NU kembali ke Khitoh. Khitoh itu kesucian pendirinya dulu. Kia Haji Hashim Asyari. Kembali ke Khitoh. Kan bukan struktural. Kan sudah banyak NU yang memperbaiki dengan elegan. Sudah ada. Sudah banyak. Kebetulan saja karakter saya begini. InsyaAllah. Ini nanti. Tampilkan ini. Kelompok organisasi yang melaporkan Abi itu juga sampai melakukan tasyakuran. Sampai sudah melakukan kayak kemenangan hakiki gitu. Siapa lagi kalau bukan Sugi Nur. Ustadz abal-abal. Ustadz kaleng-kaleng. Ya kenapa Nyi bilang dia sekali lagi. Karena kita tidak pernah tahu dia belajar agama sama siapa. Dimana pesantrennya. Siapa kyainya. Sugi Nur ini. Nah ternyata itu dibela oleh istrinya. Ya wajar ya. Yang namanya istri membela suami. Tapi ya yambok cerdas. Mereka lupa. Mereka lupa. Mereka lupa. Itu kan. Ada Allah. Ada Allah. Wah. Perempuan ini lupa. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kebenaran di atas kebenaran. Sugi Nur. Ustadz kaleng-kaleng ini. Ya. Jelas dia telah melecehkan. Menghina. Merentakan. NU. Bolehlah mereka bersenang-senang itu saat ini. Bolehlah mereka itu sekarang. Berbicara di media. Seakan-akan mereka menang. Suka menghina orang. Suka memfitnah. Ya. Suka. Ini kan. Ujaran kebencian. Ya. Sehingga terjadi permusuhan antara umat Islam itu sendiri. Tapi tidak ada ceritanya kezoliman itu. Akan hakiki. Itu gak ada. Yang namanya kezoliman. Itu ujung-ujungnya pasti kehancuran. Percuma loh mbak. Sampen itu pakai hijab. Pakai cadar. Tapi otak. Sampen gak cerdas. Ya. Paham ya. Tidoliman itu pasti berakhir dengan hancur. Dengan kehancuran. Itu sudah sejarah dan sudah ada di Al-Quran. Sudah ada di surah Nuh. Kucunya siapa? Si Sugit Nur ini. Ya kalau bela suami ya. Menggol. Tapi ya Sampen juga mikir. Mulut suami Sampen itu nyampah. Tidak ada hubungannya dengan rezim. Atau pemerintahan Jokowi. Ya. Istri Sugit Nur. Lo itu. Pasti otak lo biar cerdas. Boleh bela suami kau silahkan. Ya. Tapi kau juga harus bisa memilah-milah. Apa yang dilakukan oleh suami kau. Sehingga dia ditangkap oleh polisi. Saya juga enggak paham. Saya dulu juga enggak pernah ada apa-apa. Sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser. Ya kan. Saya ada mayim sama NO. Enggak pernah ada masalah. Nah tapi setelah rezim ini lahir Bang. Tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Bagi NO itu kan sudah biasa dari dulu. Enggak ada yang aneh. Makanya udah DNO ini sabar. Karena Mbah Hashim waktu istiqoroh. Sebelum pendirian Nahlatil ulama. Ayat yang keluar adalah. Yuriduna ayyothu'unurallahu bi'afu'ayim wa'ya'ballah. Ila ayyothimmanurohu walau parihalkafirun. Akan ada masanya orang memadamkan cahayanya Allah. Dan dibiarkan sama Allah. Mulut-mulut mereka. Kenapa Allah mau menyempurnakan cahayanya. Dan NO diletakkan di ila ayyothimmanurohu walau parihalkafirun. Saya ibaratkan NO sekarang itu seperti bis umum. Supirnya mabuk. Kondikturnya teler gitu. Keneknya ugal-ugalan. Supirnya ugal-ugalan juga begitu. Dan penumpangnya itu kurang hajar semua. Merokok juga. Nyanyi juga. Buka-buka aura juga. Dongdang dutan juga. Jadi kesucian NO yang selama ini saya kenal itu saya akan-akan nggak ada sekarang ini. Maka NO ini semakin ditekan. Semakin jadi. Kuburan dimusyrikan tambah rame. Selawatan dimusyrikan tambah rame. Sampai bawa bendera begini-begini. Apa-apa aja yang dilakukan itu. Karena memang agak itu menggilat kalau digosok. Bulan itu harus mumpuni ilmu agama. Minimal ilmu agama. Ilmu tafsir. Tafsir itu ada ayat. Quran itu ada. Mereka paham nggak ini? Itu baru Quran itu. Belum tajwid. Ikfa idhar. Iqlab. Idwabihuna. Bilahuna. Kolkola. Madlazim. Majaiz. Khorhala. Korupa. Paham nggak mereka itu? Lu kita samper orang itu. Lu maunya apa sih? Lu bikin-bikin aja. Tapi NU jangan dipokong apa-apa. Lu maunya apa? Dengar kepi. Dengar kepi. Jadi burus NU. Jadi kok saya pusing dengerin apa? Dibis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu. Bisa jadi kenaiknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondikturnya Gus Yakut gitu. Dan supirnya Ki Haji-Haji Sirot. Mungkin gitu lah. Nah penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem. Di situ PKI numplek di situ. Islam itu beginilah. Islam ma'illah bi-kuwatin. Wa la kuwata illa bi-jamaatin. Wa la jama'ata illa bi-imaratin. Wa la imarata illa bi-ta'atin. La ta'ata illa bi-ta'atin. La ta'ata illa bi-ta'atin. Semua sedang begitu. Islam kuat. Kalau ada jam'iyah. Kita sudah punya. Jam'iyah dengan imaroh. Kita sudah punya dari PB sampai PC. Imaroh bi-to'ah. Kita sudah punya ketaatan. Dan selama ini gak ada setahu saya gitu. Yang rokok, minum, campur di situ Pak. Ah pusing ya. Akhirnya saya turun dari bis itu. Ah saya turun lah pusing di sini. Hanya itu yang saya paham. Setiap umat mempunyai peradaban budaya masing-masing. Harus saling menghormati. Saya jadikan setiap umat, setiap bangsa, setiap kelompok itu. Mempunyai nilainya sendiri. Budayanya. Kebesarannya. Kebanggaannya masing-masing. Harus saling menghormati. Itu kurang. Dan tiba-tiba saya juga berontak gitu kan. Ada kiai-kiai yang selama ini saya hormati. Tiba-tiba. Keluar masuk istana. Keluar masuk ke ranah kekuasaan. Udah main duit. Main menu politik. Jadi kan berontak. Pertanyaannya kenapa kok berontak? Tidak tahu. Tapi kejadian ini. Itu tidak. Sebenarnya. Menurut saya. Ya ini sudah yang terbaik dari Allah. Takdir ini yang sudah Allah hidangkan kepada saya dengan keluarga. Kepada Abi. Dan Alhamdulillah. Kabar terakhir yang saya dapatkan. Yang saya peroleh. Abi kondisinya sehat. Maaf ya. Abi tetap semangat. Abi tetap menjadi singa. Tetap menjadi harimau. Tetap kuat. Gitu ya. Dan memang sudah. Ini. Begini sudah di jamannya rezim. Rezim ini seperti ini. Yang betul-betul membela kebenaran. Betul-betul di jalan yang hak. Maka. Akan di. Di penjara. Akan di jarah. Akan di jarah. Akan di jatuhkan mentalnya. Akan di. Ya intinya akan direndahkan sudah. Serendah-rendahnya akan. Tetapi. Rezim dan. Teman-temannya itu. Lupa. Bahwa ada Allah. Sekarang kita sudah tidak bisa. Meminta keadilan. Sekarang kita sudah tidak bisa. Melakukan pembelaan. Kepada. Hukum. Kepada kepolisian. Dan sebagainya. Cukuplah kita bermunajah kepada Allah. Di sepertiga malam. Kita memohon. Sama-sama berdoa kepada Allah. Meminta keadilan kepada Allah. Yang maha adil. Meminta pertolongan. Meminta jalan keluar. Dan semoga Allah maha. Nah terkait hal tersebut. Ada beberapa hal yang. Kami sampaikan. Kekecewaan kami adalah. Yang pertama. Bahwa. Ustadz Gus Nur ini ditangkap. Tanpa ditunjukkan. Surat ketetapan. Tersangkanya. Itu yang pertama. Yang kedua. Semestinya ditunjukkan terlebih dahulu. Atas kasus apa. Atas video yang mana. Yang kemudian beliau ditangkap itu. Nah kemudian. Semestinya. Beliau. Diklarifikasi dulu. Lebih awal. Jadi. Jangan dulu ditangkap. Kami akan. Melakukan langkah. Pra-peradilan. Yang pertama. Yang kedua. Kami akan melaporkan kepada Komnas Hang. Hai teman-teman. Kalian sudah membuka akun. Untuk melakukan investasi atau trading. Jika belum membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex. Kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelepon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex. Kita cuma login. Lalu memilih apa yang kita mau. Lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli. Lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri. Trading forex. Komoditas. Dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli. Biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee nya. Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali. Maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi. Di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua. Kalian bisa melakukan unlimited trading. Atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari. Tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan. Terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus. Untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade. Dimana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun lalu. Dengan fasilitas ini kamu tidak usah lagi mendafa manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit. Contohnya kita membeli salam google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk salam google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja kalian sudah bisa memiliki salam google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan waka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual anda untuk mengenal lebih jauh dari eToro atau bisa digunakan untuk adian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel youtube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari youtube di mana kalian bisa support channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa anda pakai seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di highlight dan juga logo di samping nama ketika anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan anda menonton dan juga subscribe channel youtube Jonas Leong. Dengan cara like dan juga komen channel youtube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk men-support channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin men-support channel youtube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel youtube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan Itoro untuk melakukan investasi. Itoro merupakan broker multi asset di mana anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency atau di ETF. Itoro juga dikenal dengan social trading platform di mana anda bisa meng-copy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di Itoro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.